5 tersangka pencurian besi di salah satu gudang penggilingan beras dan kopi di Ilir Timur Satu Palembang tertangkap polisi saat melakukan kejahatannya. Hasil pemeriksaan polisi sebelum tertangkap, pencurian sudah sering dilakukan saat gudang sepi. Salah satu tersangka diketahui masih di bawah umur. Kasus ini masih didalami polisi karena diduga masih ada pelaku lainnya. Kasus 363 yaitu pencurian besi yang diambil di dalam gudang dari si korban, yaitu korbannya atas nama Dani Haryanto. Yang mana mereka ini komplotan, ini ada dua komplotan yang kami amankan pada saat ini. Mungkin ada beberapa komplotan lagi. Mereka sifatnya mengambil barang-barang yang ada di gudang, baik sifatnya besi ataupun mesin-mesin motor. Modusnya melihat situasi pada saat jam-jam kosong gudang yang dimiliki oleh korban, yang posisinya di pinggir sungai. Kini para tersangka ditahan di tahanan poda sumsel dan terancang hukuman lima tahun penjara.